Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam ini Kita dan tim Akan mengekspor Untuk sesi kedua Di TPU daerah Jakarta Selatan Nah disini Sudah ada rekan kita Mas ya Pak Dan Joe Nah disini Mereka berdua inilah nanti yang akan menjelaskan Bagaimana Lokasi-lokasi yang ada disini Dan histori apa aja yang ada disini Mungkin nanti akan diungkapkan oleh Mereka berdua dan semoga pada malam Hari ini kita akan mendapatkan Suatu hal yang menarik dari sini Dan kita juga berdoa Agar tidak terjadi Hal-hal yang gak diinginkan Nah untuk Mas Ilham sendiri nih Menurut Mas Ilham gimana sih Lokasi disini loh Luas juga Ya menantang juga Nah Kebetulnya mungkin Mas Ilham kan Ilham juga nih Udah pernah Nah dengar ya Kita cerita disini Disitu loh Apa sih yang pernah Mas Ilham dengar Mungkin di luar sana Kalau yang Setahu saya sih Disini tuh Biasanya Yang terkenal Delman Kereta Buda Dimisisi Terkenalnya Oh gitu ya Iya sih sama seperti Filmnya ya Untuk Mas Jawa sendiri Bagaimana nih Mungkin Punya pandangan tersendiri Dengan tempat ini Kalau menurut gue Pingk lagi TPU Tanah Pusir ini Isu yang beredar di Masyarakat Kebanyakan disini Adalah Maksud gue Bantal buling terbang Bantal buling terbang Dan kalau emang Disini ada isu Yang beredar Kalau ada Delman Mungkin gue belum Lihat Masyarakat ini Tapi Coba nanti kita Coba explore aja Disini Siapa tau Kita dapat Sesuatu Yang berhubungan Dengan isu Buda Delman Mungkin Seperti itu aja Wih Oke oke Ya mungkin Mudah-mudahan Kita mendapatkan Cerita Dari yang Orang kenal ya Dengan Kosok ini Ya mudah-mudahan Kita Bisa menceritakan gitu loh Kenapa dia Berada disini Dan apa Secara Dia juga disini Pokoknya Pokoknya Bantengin terus Dengan kita ini Dan nanti Juga ada Rekan saya Beri Yang akan mendampingi Saya nanti Untuk saat ini Dia belum bisa Intram Karena Sudah mengurus Sesuatu Pokoknya Pantauin terus Video kita Kali ini Dan Lihat Bakalan ada Sesuatu yang menarik Disini Oke Sampai jumpa Selamat malam Kembali lagi Bersama saya Dari Pada malam hari ini Kita Ada di Tengah-tengah Lingkungan Bisa disebut Tengah-tengah Makam ya Tadi saya Sempat Mencoba Dengan Mas Joe Disini Saya Sorry Saya merasakan Disini Saya merasa Lebih-lebih panas lagi Pas tadi saya peker Itu lebih panas lagi Jadi Maaf Saya sebut Jadi Saya melihat Ada sosok anak kecil Mungkin Kalau di arah saya Ini Arah jam 12 Ya Boleh dilihat Arah jam 12 ini Saya melihat Anak kecil Tapi Apakah Itu benar Itu benar Saya juga masih Mencoba Saya melihat Semacam anak kecil Dia berjalan Entah itu kenapa Entah itu kenapa Mungkin Mas Joe Yang Lebih Lebih tahu Nah ini Kita bisa merasakan Ya Hawanya Itu Begitu Panas Ya Dan Saya tidak Merasakan Mungkin Menurut Mas Joe Gimana Mas Joe Aura Apa yang disini Kalau saya sih merasakan Panas ya Hawa panas Jadi tadi Mas Febi Coba merasakan Keberadaan Sosok yang berada Di pohon Sebelah sana Jadi Yang bisa saya jelaskan Disini adalah Ada satu Sosok Dimana Sosok Disitu Termasuk Sosok yang Sangat Bisa dibilang Menunggu Untuk wilayah Sekitar sini Jadi Yang tadi Mas Febi jelaskan Adalah Sosok Anak Kecil Kalau Dari saya Disini Saya Melihatnya Itu Seperti Sosok Tinggi Ditarun Dia Sedang Mengamati Kita Saat ini Dia Sedang Mengamati Kita Dari Sebenarnya Sikol Untuk Mengamati Itu Tidak Hanya Dari Pohon Sini Saja Tapi Dari Berbagai Berbagai Sudut Mereka Mengamati Kita Tunggu Cuman Yang Lebih Dominan Adalah Posisi Yang Ada Di Pohon Sini Dan Menurut Saya Posisi Disini Adalah Termasuk Posisi Yang Kita Batasi Jadi Kita Tidak Boleh Melewat Terbatas Ini Jadi Teman-teman Bisa Lihat Boleh Dishute Boon Segera sana Boleh Dilihat Mungkin Mungkin Kelihatan Atau Tidak Boleh Dilihatkan Disitu Memang Benar-benar Beberapa Waktu Lalu Juga Ada Beberapa Yang Kesini Itu Emang Merasakan Banyak Sekali Aura Mungkin Kita Akan Pindah Ke Tempat Yang Lain Jangan Disini Aja Nanti Kita Akan Berkeliling Jadi Tetap Bersama Kita Untuk Menguap Menguap Atau Kita Akan Melihat Seisi Dari Tempat Ini Makin Ya Dihun Mukanya Nggak Jelas Tepat Tepat Rambut Rambut Sampir Selenggan Kalau Nggak Salah Dibalik Ya I Nggak Jelas Inilah K Tepat Tepat selamat menikmati ini samperin dong kabut kabut masih rambut masih ngintip rambutnya sabernya bener bentar iya karena portal ini berbatas lighting biasanya ada curija ripot repot teman 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 kosong sih di pikiran iya, tadi bukan dia di depan itu bukan nah kali ini teman kita mengalami jangguan dari makhluk sini disini bener-bener ekstrim banget ya tempatnya jadi kita juga bener-bener hampir kualahan ini sebenarnya menangani hikuman ini doang sebenarnya interaksi dari tempat ini ikuti-ikuti apa, ikuti terus idira kita eksplor kita di malam ini masih bakalan ada hal yang menarik lagi dari sekitar gangguan ini di tadi di ditari abad dada bapak juga bahwa ini tangan pokoknya terasa berat Terima kasih. 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 Assalamualaikum. 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 Oh ya, mati dulu kameranya Ya, kita baru saja mendapatkan interaksi Sebuah pesawat Sampai disini benar-benar ekstrim banget ya Ini tim masih Ini masih mencari tau Atau Sumpah gue, sumpah gue gak blank banget Tim masih berada Masih, buka mencari apa ya Masanya ya Baru sana Tim kita, Pak Sijon Lalu saja berkomunikasi Sebenarnya salah satu makhluk yang ada disini Kalian tadi bisa lihat Disini banyak sekali Komunikasi Bu, sumpah Musum pemasang ini gue benar-benar Apa ya, bingung Gak bisa konsentrasi gue Karena ini tempatnya benar-benar beda Dari tempat yang sebelumnya Yang pernah gue datangin disini Benar-benar ekstrim banget Gue simak terus Video gue kali ini Bersama ini Jangan lupa like, subscribe ya Jangan lupa like, subscribe ya Terima kasih telah menonton